Aku bener-bener nyanyi kayak cuman di kamar mandi dong, di sekolah aja aku gak pernah nyanyi. Tapi mereka tau aku bisa nyanyi, aku juga ngerti gimana konsepnya. Rasanya tidak sesuai ekspetasi ya, karena kan kayak dari judges juga kita sering tanya, sering ngobrol. Nanti seru banget promo keliling radio, terus off air, on air gitu. Tapi setelah ternyata prosesnya juga jauh lebih ribet ketika pandemi, kayak harus swab, harus blablabla, itu kan lebih ribet banget, lebih kacau. Jadi jauh berbeda dengan ekspetasi, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai normal lagi, udah lepas masker segala macem, jadi bisa merasakan gimana sih jadi penyanyi yang normal. Kalo dari sudut pandang aku, taingin usaha tuh bercerita tentang hubungan. Sebuah hubungan yang dipaksa, bukan dipaksa sih, sebuah hubungan yang diputuskan satu pihak, karena hal-hal yang emang gak bisa dipaksakan. Kayak gak dirasakan seorang tua, atau beda agama, atau emang udah toxic aja gitu. Tapi yang satunya ini gak mau, kayak eh kita bisa kok usahain ini bareng-bareng gitu. Cuman kita harus berdua, gak bisa kalo kamu udah nyerah gitu. Tapi yang si satu ini tetep kekeh, tetep kayak udah aku mau selesai gitu. Akhirnya ya udah si yang kedua sedih, gak bisa terima, tapi akhirnya berusaha mengikhlaskan, terpaksa. Karena emang gak bisa diapapain lagi, dan akhirnya dia udah ikhlas, tapi tetep berharap suatu saat nanti bakal dipertemukan lagi sama dia. Dari mereka maksudnya? Enggak sih, justru mereka sangat amat open, mereka sangat amat selalu apapun yang mereka, step yang mereka ambil, mereka selalu tanya aku, Keisha mau gak kalo kayak gitu, Keisha mau gak nyaman gak kalo kayak gitu bawainnya, Keisha nadanya segini, atau musiknya mau kayak gimana, gitu selalu ngobrol. Sebenernya cepet, cuman waktu itu recording sempet ketunda dua bulan, karena aku sakit. Tapi setelah recording itu, gak nyampe sebulannya deh, kalo gak salah ya. Oh deh pas nge-hitung. Iya, kalo gak nge-hitung yang dua bulan yang sakitin ya. Jadi ya recording, terus langsung photoshoot, MV gitu. Kalau sempet ngotak-ngatik, sempet cuman emang gak terlalu, maksudnya gak sebesar itu ya, ikut dalam andil-andil lagu itu. Karena aku udah terima demonya, aku udah terima jadinya, cuman aku potong beberapa part yang menurut aku, kayak seharusnya. Nah itu kan ada di akhir, itu sebenernya ada di tengah-tengah, ada di tengah-tengah lagu dan di akhir lagu. Tapi aku maunya tuh di cut di tengah, karena biar harapan itu kan di akhir kan biasanya. Jadi kayak biar udah galau-galau-galau, nangis-nangis, baru akhirnya kayak ikhlas, terus kayak normal kan gitu kan. Kayak abis itu kayak, ih yaudah deh, tapi semoga kita bisa ketemu lagi ya, kayak gitu kan. Jadi yang tengah itu aku part, ya aku potong, baru aku pindahin di belakang itu tadi. Sebenernya tuh waktu aku SM, waktu aku awal ikut Indonesian Idol, karena aku bukan seorang penyanyi ya, belum bisa disebut seorang penyanyi, karena aku gak les apa-apa, aku juga gak punya pengalaman untuk kompetisi gitu. Dibandingkan dengan saingan-saingan aku di Indonesian Idol, kan itu mereka luar biasa banget kan pada saat udah masuk tuh. Jadi, waktu itu aku ditawarin mama untuk ikut Indonesian Idol, terus aku gak mau karena aku ngerasa belum cukup bekal untuk ke kompetisi sebesar itu. Akhirnya, setelah aku ceritakan teman-teman, ceritakan semuanya, ke lingkungan saudara-saudara, mereka support aku untuk udah coba aja dulu gitu. Karena aku juga, aku bener-bener nyanyi kayak cuma di kamar mandi dong, di sekolah aja aku gak pernah nyanyi. Tapi mereka tahu aku bisa nyanyi, aku juga ngerti gimana konsepnya. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman aku, dan disitulah ketika aku ikut Indonesian Idol, banyak orang yang dukung aku, yang even aku gak pernah ketemu, gak pernah kenal, tapi mereka support aku, mereka yakinin aku, mereka nguatin aku, dan here I am! Sebenernya, dari keempat lagu aku kan beda-beda jendernya ya, menurut aku. Ada yang upbeat, ada yang mellow, ada yang di tengah-tengah aja gitu. Tapi ternyata, setelah aku merasakan keempat-empatnya ini, aku sekarang lagi merasa nyaman di lagu keempat aku ini. Di lagu yang kayak sedih-sedian, mellow banget gitu. Untuk sekarang, kan gak ada yang tahu nih, kayak tahun depan berubah lagi gitu ya. Aku pengen dikenal sebagai penyanyi yang punya keunikannya sendiri, entah apapun di mata orang pasti beda-beda aku yakin. Yang ngebedain aku sama penyanyi-penyanyi lainnya, yang pokoknya aku bisa punya ciri khas aku sendiri. Dan dikenal sebagai orang yang menjadi dirinya sendiri, yang gak perlu misalkan. Aku rasa ya, kayak di dunia yang tertentu kayak banyak yang kayak jaim, jaga image ya, atau fake gitu. Jadi aku pengen dikenal sebagai orang yang apa adanya aja gitu. Harapan aku dari single Terangin Usaha ini bisa mewakili perasaan orang-orang yang akhirnya bisa upload. Kan kita gak mungkin kan kalau kita gamon terus kita nulis di story, aku gagal move on gitu kan. Gak mungkin bikin pengumuman gitu kan. Jadi kayak dengan lagu aku bisa menyampaikan dengan lebih hal sedikit lah. Tinggal kayak share dari Spotify, tinggal share lagi di story. Kan itu udah artinya udah dalem banget tuh. Jadi semoga bisa mewakili perasaan kalian dan bisa nemenin kalian waktu kalian nangis-nangis. Halo, aku Kesha Levranka. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku Tak In Usaha di semua digital platform. Tinggal cari aja Kesha Levranka Tak In Usaha. Dan jangan lupa tag aku kalau udah nonton. Daaah Amin Asry 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 Asry